Intro Halo semuanya, hari ini kita akan menyelesaikan soal analisis fungsi dan grafik fungsi Pada pertanyaan kali ini diketahui pertidaksamaan Y lebih besar dari X mutlak minus 3 Dan 2 nya lebih besar X plus 6 Yang ditanyakan adalah hasil daerah range fungsi pada diagram cartesius Pertama, cara menjawabnya yang harus dilakukan pertama kali adalah Menentukan titik potong sumbu X dan Y pada pertidaksamaan fungsi Jadi kita anggap nilai X dan Y sama dengan 0 Maka pada pertidaksamaan Y lebih besar X mutlak minus 3 Memiliki titik potong yaitu X sama dengan 0 Maka Y lebih besar dari 0 mutlak minus 3 Atau Y lebih besar dari minus 3 Dan jika Y sama dengan 0 Maka 0 Y lebih besar X mutlak minus 3 Atau X kurang dari 3 Oke, ini langkah 1 tadi kita menentukan titik potong ya Titik potong sumbu X dan sumbu Y Oke Sehingga didapatkan titik potongnya 3, minus 3 Lalu pada pertidaksamaan 2Y lebih besar X plus 6 Kita hitung titik potongnya Kita tambah X sama dengan 0 Maka 2Y lebih besar X plus 6 Atau 2Y lebih besar 0 plus 6 2Y 2Y lebih besar dari 6 Jadi nilai Y lebih besar dari 6 6 bagi 2 Y lebih besar dari 3 Oke Kita lanjutkan untuk nilai X nya Yaitu Y sama dengan 0 Maka 2 dikali 0 Lebih besar dari X plus 6 0 Y lebih besar X plus 6 Jadi X nya Kita pindah ruas Dibalik tandanya menjadi X kurang dari minus 6 Sehingga didapatkan titik potong Yaitu minus 6,3 Oke Setelah menentukan titik potong Kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya Itu langkah kedua Menentukan range Menentukan range Oke Pertama Pada Pertidaksamaan Y lebih besar X Mutlat Minus 3 Ini merupakan Fungsi pertidaksamaan Nilai mutlat Sehingga Dapat dibutuhkan range Itu yang pertama X sama dengan 1 Ini kita tentukan Memasukkan ke persamaan Y Lebih besar 1 Mutlat Minus 3 Y lebih besar dari minus 2 Oke Jadi sama dengan Minus Apabila X nya minus 1 Dapatkan Y Lebih besar dari minus 2 Seperti ini Jadi apabila dinotasi Ditulis Minus 1 1, minus 2 Dan minus 1 Minus 2 Oke Lalu untuk X sama dengan 2 Dapatkan Y Lebih besar Dari 2 mutlat Minus 3 Sehingga Sehingga Y Lebih besar dari Minus 1 Nah ini Sama dengan Apabila X nya itu Minus 2 Kita Dapatkan Y nya juga Lebih dari minus 1 Sehingga Rotasinya Dituliskan 2, minus 1 Dan Minus 2 Minus 1 Kemudian untuk X sama dengan 3 Kita Masukkan lagi Kepertidak samaannya Y Lebih dari 3 mutlat Minus 3 D Lebih besar dari 0 Jadi apabila X nya sama dengan Minus 3 Maka Y nya Didapatkan Lebih besar dari 0 Untuk Notasinya Kita bisa Menuliskan Menjadi 3,0 Dan Minus 3,0 Sehingga Range Dari Pertidak samaan Fungsi Y Lebih besar X Mutlak Minus 3 Adalah Tuliskan dulu Minus 3,0 Kemudian Minus 2 Koma Minus 1 Lalu Minus 1 Koma Minus 2 Lalu 0,3 Minus 3 Kemudian 1,2 Kemudian 2,1 Dan 3,0 Kemudian Kita Tentukan Pula Range Dari Pertidak samaan Yang kedua Y Y Itu Sama Pertidak samaan 2Y Dari X Plus 6 Jadi ini merupakan Fungsi Pertidak samaan Linear Sehingga Dapat Ditentukan Range Yang kedua Yang kedua Yang kedua Sama dengan 1 Maka Y Adalah 2Y Lebih dari 1 Plus 6 2Y Lebih dari 7 Kita Dapatkan Y Lebih dari 7 Per 2 Seperti ini Lalu Untuk X Sama dengan Minus 1 Kita Dapatkan Y Adalah 2Y Lebih dari Minus 1 Plus 6 Kemudian 2Y Lebih dari 5 Sehingga Y Lebih dari 5 Per 2 Seperti ini Di notasinya Akan Seperti Ini 1 7 Per 2 Dan Minus 1 Minus 1 5 Per 2 Kemudian X Selanjutnya Yaitu X Sama dengan 2 Maka Y Adalah 2Y Lebih dari 2 Plus 6 2Y Lebih dari 8 Dan Y 8 Per 2 Itu 4 Y Lebih dari 4 Dan Apabila X Sama dengan Minus 2 Maka Y Dapatkan 2Y Lebih dari Minus 2 Plus 6 Kemudian 2Y Lebih dari Minus 2 plus 6 Berarti 4 Lalu Y Lebih dari 4 Per 2 22 Sehingga Notasinya Dituliskan Jadi 2 Koma 4 Dan Minus 2 Koma 2 Oke Kita lanjut Ke X Selanjutnya Yaitu X Sama dengan 3 Maka Untuk Y Didapatkan Kita input Dulu Dalam Perjaksamaan 2Y Lebih dari Kita tambah 6 9 Y Lebih dari 9 Per 2 So Apabila X Sama dengan Minus 3 Maka 2Y Lebih dari Minus 3 Plus 6 Lalu 2Y Lebih dari Minus 3 Plus 6 Berarti 3 Lalu D-Y Lebih dari 3 Per 2 Sehingga Pada Rotasi Kita bisa Menuliskan 3 Koma 9 Per 2 Dan Minus 3 Koma 3 Per 2 Seperti ini Sehingga Range Dari Tidak Samaan Fungsi 2Y Lebih dari X Plus 6 Adalah Minus 3 Koma 3 Per 2 Lalu Minus 2,2 Lalu Minus 1,5 Per 2 Kemudian 0,3 Kemudian 1,7 Per 2 Kemudian 2,4 Kemudian 3,9 Per 2 Kemudian Terakhir Minus 6,0 Langkah berikutnya Adalah Kita harus Menginterpretasikan Kedalam Grafik Atau Diagram Cartesius Jadi Interpretasi Dalam Diagram Cartesius Setelah Diinterpretasikan Maka Kurva Persamaan Dari Y Lebih besar X Mute Minus 3 Dan 2Y Lebih besar X Plus 6 Ini Terletak Pada Kuadran 1 Dan 2 Jadi Simpulannya Adalah Simpulan Simpulan Pertidak Samaan Pertidak Samaan Y Lebih besar X Mutlak Minus 3 Dan 2Y Lebih besar X Plus 6 Berada Pada Kuadran 1 Kuadran 1 Dan 2 Sehingga Jawaban Terletak Pada Opsi Jawaban A